selamat menikmati 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 masukkan 1 saset atau kurang lebih 2 sendok makan saus teriyaki aduk-aduk setelah diaduk pertama kita tes rasanya dulu ya supaya nanti penambahan bumbu lainnya pas nah ini sudah mendidih saya tambahkan dengan 2 sendok teh kaldu bubuk aduk sebentar lalu masukkan nangka muda yang sudah kita rebus dan kita tiriskan aduk rata agar bumbunya terserap ke dalam nangka mudanya dan rasanya itu medok atau meresap kita tutup ya setelah kita aduk-aduk dulu seperti ini kita tutup sampai airnya itu hampir habis nah seperti ini ya airnya tinggal sedikit dari 300 cc kira-kira sisa 100 cc atau 150 cc kita aduk lagi lalu tambahkan 4 sendok makan kecap manis agar warna dan rasanya makin oke aduk lagi sampai semua airnya surut dan habis dan warnanya serta bumbunya terserap nah supaya mempercepat airnya habis dan bumbunya mendok meresap kita tutup sekali lagi ya tutup masak di api sedang saja sampai airnya benar-benar hampir habis seperti ini nah kita aduk sebentar dan saya ingin kering ya supaya rasanya itu enak kayak oseng-oseng gitu tes rasa sekali lagi udah oke banget tinggal kita keringkan airnya atau sesuai selera ya teman-teman kalau mau disisain airnya sedikit juga gak apa-apa saya mau masak sampai kering biar enak dan nanti daging nangka mudahnya tuh kenyil-kenyil mirip seperti daging atau jamur udah deh gini aja matikan kompornya dan nangka muda saus teriyakinya siap disajikan beneran ini enak banget nangka saus teriyakinya sudah matang teman-teman selamat mencoba sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner Nusantara and the surrender maknyu selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih telah menonton!